hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang masih melanjutkan pembahasan tentang bank sampah ya setelah pada video sebelum ini saya memberikan penjelasan tentang apa itu bank sampah terus barang-barang yang laku di bank sampah terus masyarakat bank sampah siapa saja terus juga mau menjual barangnya itu kemana yang tuh kali ini saya akan membahas tentang cara mendirikan bank sampah ya siapa tahu diantara sahabat semua disini ada yang punya keinginan ya untuk mendirikan bank sampah nah sahabat tuh kalau untuk cara mendirikan bank sampah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan disini saya membuat beberapa video ya dan untuk yang kali ini ya persiapannya saya khusus membahas tentang SDM-nya atau sumber daya manusianya ya jadi yang perlu dipersiapkan pertama kali jika sahabatku punya keinginan ya untuk mendirikan bank sampah adalah pengetahuan barang-barangnya ya misalkan sahabatku harus belajar walaupun tidak secara detail tapi sahabatku sudah harus belajar misalkan jenis plastik karena jenis plastik ini banyak misalkan ada plastik daun plastik daun itu masih terbagi lagi menjadi pe HD dan PP ya terus ada nanti jenis plastik emberan ya emberan ada ember warna dan putihan ada nanti gulasan ada bodong ada kerasan dan sebagainya ya terus untuk jenis besi jenis besi juga ada nantinya ya ada besi A besi B dan juga ada besi pipa atau kabin dan sebagainya terus untuk jenis logamnya jenis logamnya nanti ada tembaga kuningan aluminium babet ya terus juga ada timah dan sebagainya ya untuk itu sebaiknya sebelum sahabatku memulai usaha itu ya sahabatku harus mulai belajar ya walaupun mungkin selain daripada sahabatku sendiri yang kerja ya ada mungkin sahabatku memelihara atau mengupah karyawan ya karyawan bank sampah nah kalau untuk mencari tenaga atau karyawan bank sampah sebaiknya ya sahabatku mencari tenaga yang memang sudah paham nah justru mungkin lebih bagus lagi kalau sahabatku itu ngambil misalkan dari pemulung-pemulung yang ada di seputar sahabatku yang bisa direkrut ya jadi dengan begini sahabatku ya mendirikan bank sampah menampung sampah-sampah dari warga dan juga pemulung yang biasanya nyari ya nyari mungkin omsetnya agak sedikit berkurang dengan berdirinya bank sampah ini tidak terganggu ekonominya dengan kita memperkerjakan mereka ke tempat kita ya di sini pada kesini kita jangan sampai mematikan usaha orang atau istilahnya menghambar segi orang ya justru mungkin dengan kita koordinir ya kita koordinir mudah-mudahan pemulung juga lebih lebih mudah ya karena kalau misalkan harus mulung kan hasilnya juga enggak pasti ya dan juga resiko-resiko yang dihadapi kadang-kadang penilaian negatif dari warga kepada pemulung itu kan lumayan ya ada yang bilang pemulung maling dan lain sebagainya ya dengan kita rekrut jadikan kita tenaga kerja kita ya pemulung masih bisa menghasilkan di situ masih ada gaji ya yang bisa untuk hidupi anak istrinya dan juga usaha itu bisa jalan warga juga yang biasanya membuang sampah mungkin dimudahkan uangnya enggak jauh-jauh untuk sampah yang bisa digaulur ulang dan selain itu juga sampah itu juga bisa menghasilkan jadi secara ekonomi bisa membantu perekonomian keluarga daripada warga di sekitar bank sampah kita ya jadi sekali lagi sebelum sahabatku mendirikan bank sampah ya pelajari-pelajari jenis-jenis barangnya ya walaupun tidak secara detail sekali lagi ya bisa secara ini ini dulu global dulu kertas itu seperti apa ya karena kertas ada nanti kertas kingstrik ada HPS ada kardus ada duplet dan sebagainya nah disitu ya setelah sahabatku tahu ya sahabatku bisa memulainya kalau memang sahabatku mendirikan bank sampahnya masih sendiri karena mungkin terkendala modal ya jadi masih sendiri tapi kalau misalkan sahabatku mendirikan bank sampah ini ya dari organisasi misalkan dari RT atau dari RW atau dari kelurahan dan lain sebagainya ya di sini bisa dikelola secara bersama-sama tapi sekali lagi alangkah baiknya kalau kita melibatkan orang-orang yang sudah berkejimpung dirongsok ya misalkan seperti saya utarakan tadi seperti pemulung ya kalau bisa kita lipatkan dan juga untuk pemulungnya kalau bisa jangan terus mematok harga ya jangan mentang-mentang istilahnya lebih tahu tentang rosok terus saya mau di sini kalau bayar sekian ya namanya kita usaha bersama kalau bisa saling menguntungkan ya jadi jadi lahan untuk cari nafkah pemulung juga enggak terganggu organisasi atau bang sampah sahabatku itu bisa jalan sekian ya sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk video berikutnya saya juga masih membahas tentang bang sampah dan pembahasannya tentang materi yang lainnya untuk ini sekali lagi persiapan saat atau cara mendidikan bang sampah ya hanya persiapan yang pertama lebih kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetapi sukses selamat menikmati